jadi sohabat itu yang produk beli ini jenis Nu'aiman, Abduhwa ini namanya apa Nu'aiman itu malah parah menang Nu'aiman ini sohabat jadi ini nabi mau dibully kok sohabat? nabi setengahnya ada di duit kalau ada bagul keliling nabi aturi lah ini sih nabi, semuanya nabi terus nabi nyongkoni hadiah nabi bayar nabi kancing nabi nabi yang main semak nabi ati an makanya nabi jajah mesti dirubah, tenang itu semua itu nah Nu'aiman itu sangat nakal ini cerita cerita ini ada di isya, ada di ithaf ada abduh rirtiyam ini wutho wutho itu menjad tako ditonton ke Nu'aiman itu jenis tengah masjid ngamuk-ngamuk awas sahab nak ketemu Nu'aiman tak duduk ini kerumur nak gancang abdorir wutho itu hari ketiga di ganteng mana? kayaknya pengen roh ketemu Nu'aiman ya nanti orangnya tak duduk di jajahnya Sayyidina Usman pas itu Sayyidina Usman di sholat itu lu Nu'aiman di wutho itu dua orang gua akhirnya menjad Amirul mau menjad jadi uang nak bodoh ini kurasa pisah mesti berseri jadi lu bodoh ini pertama itu fatal kedua lu sohabat jadi sohabat itu macam-macam tapi kabar itu viljanah mergau menangi dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa 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 sallam kalau masih ingat betul tak duduk di isya saya masih ingat betul kalimat itu memang saya hafalkan falam yukhridhu bil ma'siyah anil ma'habbah saya masih hafal betul saya mencet itu di isya mesti persis lafad yang saya ucarakan falam yukhridhu bil ma'siyah anil ma'habbah nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status ma'habbah hanya karena ma'siyah itu kadah gak misalnya preman-premanak ketemu kaya yujob ketemu khabib yujob kadah gak? gak ada darani preman ambik khabib tuwak din yujob tenang dikontor merotongan jadi orang sholat sholat itu kondoran rasidhal ini khabib kuwali oke itu semua asal kita ajokkan sholat jadi artinya apa? ya ini unik tapi baru kaya ma'habbah itu semoga suatu saat jadi orang baik orang-orang sering ketemu preman-preman nyujob orang itu watonan nyujob tahu sholat? kenapa? tapi kalau semua orang bisa jadi ngantir bingung gak kalau nanti diceritanya preman itu bisa nyata ada kapal pesiar preman sudah ada kapal pesiar itu karena nanti yang dikontor aku baru jatuh dikontor ada apa? ada kapal pesiar karena hari Jumat itu ada Jumatan ada orang yang gak Jumatan itu gak terima kalau mereka berisik orang hiburan ada apa? Jumatan nah pas dikontor itu dikira orang Islam yang Fasek ini dikontornya senang kapalnya orang yang nyewa bareng juga Jumatan berisik kalau itu ke dunia orang Jumatan orang hiburan orang Jumatan dicukur sampai orang Jumatan bingung kan sih? lho kata Jumatan lho kata Jumatan lah lho terima orangnya Jumatan lo Fasek Indonesia itu pusing mikir kakak sama ini maka semua Indonesia itu bingung pengamat itu pusing ya bangga cerita klub bangga pereman-pereman sehingga sholat ada orang sholat itu terima atau akhir-akhir gak terima